Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jajik Jajian. Di kesempatan video kali ini saya kedatangan lagi sebuah power tool yaitu Banks Grinder atau Grinder Duduk. Nanti akan kita lihat fitur-fiturnya serta kegunaan dari alat ini. Memang alat ini kurang begitu populer di kalangan woodworking, tapi ini sangat sering digunakan dan sangat dibutuhkan di kalangan metalworking. Yang bekerja dengan besi, memanfaatkan bahan-bahan dari besi, ini sangat bermanfaat di workshop mereka. Dan saya membutuhkan alat ini juga untuk memperlengkap daripada workshop saya ini, supaya nanti kita jika bekerja menggunakan besi atau bahan besi, kita sudah siap dan sudah ada alatnya yaitu Banks Grinder atau Grinder Duduk. Baiklah rekan-rekan, langsung saja ya, kita buka kemasan dari Banks Grinder Ryu RBG6 ini. Kita lihat bagaimana isinya dan fitur-fiturnya apa saja. Oke rekan-rekan, kita akan mulai saja ya, kita akan buka kemasan dari Ryu Banks Grinder RBG6. Kita lihat dulu dari kemasannya, disini ada detail spesifikasi. Untuk dayanya adalah lumayan kecil ya, 250 Watt. Untuk kecepatan putaran tanpa bebannya, 2850 RPM. Grinding wheel size-nya 15 cm x 2 cm. Terus ini grid-nya 36 dan sebelah kanan 60. Terus ini beratnya adalah 8 kg. Kita buka saja untuk kemasannya, kita lihat apa saja yang disertakan dalam pembelian. Oke disini ada kartu garansi ya. Ini garansinya adalah 6 bulan pertama sejak pembelian, gratis untuk spare part-nya. Kemudian ini disertakan juga untuk buku panduannya, ini dalam bahasa Indonesia. Ini kita cek, ini ada beberapa aksesoris. Yang pertamanya adalah 2 safety guard atau pelindung ya. Ini yang pertama agak unik rekan-rekan karena ini bentuknya bahannya dari plastik. Cuma di tengahnya ini dia bening dan cembung. Jadi nanti untuk benda kerjanya akan terlihat lebih besar ya jika kita menggunakan ini. Selanjutnya ini disertakan beraget-beraget serta dudukan untuk pemasangan pelindung yang tadi. Kita keluarkan dulu untuk mesin bench grinder ini. Kita buka untuk plastiknya. Dan bentuknya seperti ini rekan-rekan untuk warnanya khas dari Ryu yaitu warna hijau dan hitam. Kurang lebih seperti ini untuk bentuknya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga ya sedang. Dan kita akan rakit dulu untuk beberapa aksesorisnya. Ini untuk pelindung dari bagian atas. Kita baut dulu seperti ini. Kemudian sebelah kanan kita juga pasang sama. Selanjutnya ini kita pasang untuk dudukan pelindung kaca tadi atau plastik pelindung dari percikan. Kita pasang sebelah kiri. Dan kita lanjutkan untuk pemasangan dudukannya yang sebelah kanan seperti ini. Dengan cara kita baut saja kita pasang ini terbalik ya yang ada pembesarannya ini di sebelah kanan. Dan ini untuk dudukan penggerindaan kita taruh di posisi bawah di depan mata gerindanya seperti ini. Ini bisa di adjust nanti maju mundur. Ini yang sebelah kanan juga kita pasang dan kita kunci. Dan inilah rekan-rekan setelah kita pasang aksesoris dan pengamannya. Kurang lebih bentuknya seperti ini untuk mesin gerinda duduk dari Riu RBG6. Kita akan cek satu persatu ya rekan-rekan ini untuk bahannya. Ini hampir semua dari besi ya. Seperti ini jadi kokoh. Ini penupang dan penutup batu gerindanya juga dari besi. Dan ini pelindungnya ini hanya dari plastik. Kalau pelindungnya ini kanan-kiri dari plastik semua. Yang sebelah kiri bening. Ini penutup sebelah kiri juga dari besi. Jadi lebih kokoh. Ini disini tertulis speks untuk Riu RBG6-nya. Sama dengan yang di kardus tadi ya. Dan ini dibuat langsung oleh Tekiro Corporation. Di bagian bawah disini ada tombol untuk menyalakan mesinnya warnanya merah. Untuk spesifikasi batu gerindanya ini diameter 15 cm. Untuk tebalnya 2 cm. Sebelah kiri ini gridnya 36 cm. Dan sebelah kanan ini gridnya lebih halus yaitu 60 cm. Standarnya ya 60 cm. Terus ini kita coba untuk mengukur. Ternyata tebalnya benar 2 cm. Dan ini ada dudukan. Ini bisa kita maju mundurkan ya rekan-rekan. Cuma karena ini batu gerindanya masih baru. Jadi ini mentok. Tidak bisa di judge ke belakang. Nanti kalau batu gerindanya sudah mulai kecil. Ini bisa kita dorong lagi ke belakang. Menyesuaikan jarak dengan batu gerindanya. Nah untuk di bagian bawahnya ini dipasang karet ya rekan-rekan. Jadi lebih getarannya tidak ke meja. Kita coba nyalakan. Perputarannya tidak langsung kencang. Dia dari pelan. Perlahan ke kencang. Seperti ini. Dan suaranya menurut saya sangat halus sekali. Untuk standar power tool. Seperti ini. Untuk getaran juga tidak terlalu bergetar. Dan suaranya menurut saya halus sekali. Oke kita langsung saja. Kita coba untuk menggerinda matabur. Ini matabur saya sudah halus. Sudah aus ya. Ini akan saya gerinda saja. Seperti ini. Saya akan pertajam. Dan ini lebih mudah ya rekan-rekan. Karena ada dudukan. Ada dudukan. Dan kita bisa menyesuaikan kemiringannya dengan mudah. Tanpa ada getaran. Biasanya kalau menggunakan gerinda tangan itu akan ngeri-ngeri ya. Untuk menggerinda matabur seperti ini. Jika menggunakan gerinda duduk ini lebih nyaman. Dan kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus ya. Lebih presisi untuk penggerindaan mataburnya. Ini yang lebih kasar. Saya coba untuk membuat battle atau kita nanti untuk membobok tembok. Juga kita bisa menggunakan besi seperti ini. Kita buat yang lancip. Jadi mempercepat kita membuat peralatan pendukung buat workshop kita. Nah seperti ini hasilnya lebih bagus dan lebih halus. Kita juga bisa menggunakan seperti ini untuk mempertajam peralatan-peralatan dapur ya. Seperti pisau dan lain-lain ya. Jadi kita bisa mempertajam pisau seperti ini. Hasilnya juga kembali tajam dan hasilnya lebih bagus. Nah rekan-rekan tadi sudah kita set up. Sudah kita lihat beberapa fiturnya. Terus safety-nya. Dan kita coba untuk menggerinda beberapa bahan. Kesimpulannya sih ini sangat berguna sekali nanti buat di workshop saya. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan. Bagi saya mungkin masih berkenaan dengan metalworking. Atau bisa juga kita untuk perawatan daripada power tool kita atau alat-alat kita. Seperti mempertajam pahat ataupun pisau ataupun yang lain. Kita bisa menggunakan gerinda duduk ini. Yang saya suka dari gerinda duduk ini adalah getarannya rekan-rekan ya. Getaran serta suaranya sangat alis sekali. Jadi hampir tidak terdengar untuk suaranya. Karena memang ini menggunakan motor, kayaknya motor induksi ya. Jadi dia suaranya sangat halus. Dan jika kita menggunakan gerinda duduk seperti ini. Safety-nya atau keselamatan penunjangnya sangat bagus ya. Rekan-rekan termasuk ada penutup daripada percikannya seperti ini. Di sini juga ada penutupnya nanti untuk yang dari atas. Jadi sangat bagus untuk melindungi diri kita daripada kecelakaan kerja. Jadi mungkin segitu saja ya, review kita kali ini singkat saja. Mungkin bisa bermanfaat buat rekan-rekan yang sedang mencari referensi untuk gerinda duduk atau gerinda seperti ini. Ini wattnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 250 watt ya rekan-rekan ya dibanding gerinda tangan. Gerinda tangan itu bisa 400, bahkan ada yang sampai 700 watt juga. Dan untuk harga dari Ariu RBG6 ini adalah kisaran 500 ribu ya rekan-rekan ya. Tergantung tokonya juga, ada yang di bawah 500, ada juga yang sampai 600 ribu. Jadi rekan-rekan yang mau beli bisa di toko teknik ataupun di toko online. Silahkan dicari harga terbaik dan toko yang termurah. Nah, rekan-rekan yang memerlukan detail, info daripada spesifikasi dan mesin ini bisa di cek di deskripsi video. Nanti saya sertakan di sana. Jadi kesimpulan akhirnya, ini menurut saya sangat penting kita punya untuk workshop kita, untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan kita, walaupun boardwalking maupun metalworking, ini sangat bermanfaat. Baiklah rekan-rekan, demikian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa, yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang mau like silahkan, yang mau dislike juga monggo tidak masalah. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadijadian. Tetap semangat! Terima kasih telah menonton!